Pemirsa praktek nakal jual beli pita cukai tidak pernah bisa surut. Selain komoditi rokok, praktek ilegal jual beli pita cukai, komoditi minuman beralkohol pun tergolong tinggi. Lalu seperti apa alur praktek nakal jual beli pita cukai minum beralkohol? Dan mengapa biar cukai terkesan tutup mata? Pemirsa berikut pelusuran tim redaksi kontroversi. Sulit dibungkiri, perkembangan industri minuman beralkohol di Indonesia terus menggeliat. Laju industri ini juga terus diikuti dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang terkait dengan minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Di antaranya adalah dengan kebijakan kenaikan tarif cukai. Kebijakan cukai acapkali menimbulkan pro dan kontra dalam arena industri ini. Terlebih ketika pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hingga 3 kali lipat di tahun 2010. Tahun 2010, tarif cukai mengalami kenaikan hingga 300 persen atau 3 kali lipat. Kenaikan cukai ini terus saja berimbas pada kenaikan harga minuman mengandung etil alkohol atau MMEA di pasaran. Kenaikan tarif inilah yang diduga menjadi alasan masih adanya praktek-praktek nakal dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran cukai ini. Seperti praktek pemalsuan cukai dan praktek jual-beli pita cukai. Praktek pemalsuan dan jual-beli pita cukai bekas menjadi hal yang masih sering ditemui di beberapa kawasan di tanah air. Praktek ini juga diduga melibatkan industri-industri besar dengan jumlah produksi yang juga besar. Pita cukai yang masih diperjual-belikan saat ini adalah pita cukai berwarna biru yang merupakan cukai tahun 2012. Dan pita cukai merah untuk tahun 2013 dengan harga yang berbeda. Dalam praktek jual-beli cukai, pedagang biasa mengumpulkan pita cukai secara manual. Mereka melepas cukai di botol minuman dengan peralatan manual sekaligus mengumpulkannya satu per satu. Pita cukai ini dikumpulkan sampai berlebar-lebar untuk kemudian diperjual-belikan kembali melalui seorang sales minuman. Ya kita dintar yang dibawa, mungkin ada sistem sales gitu ya kan, atau terlari ke agen, ya agen juga sebagainya ada yang berlima juga. Biasanya sistem yang ditelepon salesnya itu. Ya sekaligus misalnya kalau udah banyak, kita tinggal telepon. Kalau dulu serata-terata 1.500 semua, kalau sekarang udah macem-macem. Jadi yang berbeda, paling rendahnya ya seribu sekarang sih. Yang terlalu lebih murah, yang tahun 2012. Berapa abisnya tahun 2012? Ya sekitar, ada yang 200, ada yang 400. Praktek ini ternyata sudah mahfub di antara pedagang dan sales minuman. Banyak dari para sales yang memang menerima pengumpulan pita cukai yang satu ini. Pengumpulan pita cukai ini diduga untuk digunakan kembali dalam produksi minuman selanjutnya. Dengan menggunakan cukai bekas, tentu akan mengurangi ongkos dalam pembelian cukai resmi ke pemerintah. Hal ini juga relevan dilakukan, mengingat hingga saat ini belum ada pembatasan waktu untuk izin edar terkai cukai MMEA. Karena gak mungkin lah dia berani bayar sekian, cuma dibuang begitu aja kan, mungkin untuk dipakai lagi. Kemungkinan ditempel lagi. Biar kemungkinan ya, biar gak mungkin gak banyak luar uang lagi kan ya. Kadang-kadang juga dia beli di agen juga gitu ada. Jadi dia beli di agen ya, beli di agen nanti juga tutupnya digumpulin juga segelnya itu. Ke agen minuman itu juga. Mbak Lingkaran Setan, praktek nakal ini pun juga biasa melibatkan agen minuman beralkohol. Redaksi kontroversi mencoba melakukan penelusuran ke beberapa agen minuman. Jadi apa cukai dicopati boleh? Ayo, dicopati banget. Iya, dari saya menyocok ini. Tapi ya abu-abu itu boleh ngerima tapi nyerangnya di bokor. Apa ini sih? Hmm, aku mau. Bapak, ya? Ya, sepahar kalau ada yang sangat tuh, sengnya dikotong. Seng ijo lah. Apa sih abangnya? Bapak, bumbun apa sih? Seng abang sih? Praktek nakal pemalsuan dan jual beli cukai ini tidak sembarang diumbar. Hanya pedagang yang sudah dikenal yang akan dilayani. Adalah cukai tahun 2012 berwarna biru menjadi yang terbanyak beredar saat ini. Mengingat harganya yang tergolong lebih murah dibanding cukai tahun 2013 yang berwarna merah. Dan biasanya penjualan cukai ini tidak dengan uang kontak. Sayangnya produsen ataupun asosiasi produsen minuman beralkohol enggan ditemui. Bia cukai tidak menampil masih adanya praktek-praktek nakal di lapangan terkait industri dan perdagangan minuman yang mengandung etil alkohol. Namun mereka memantah jika praktek nakal yang terjadi dikarenakan kenaikan tarif cukai di tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk usaha sebagian kecil kelompok yang akan terus mencari celah untuk mengakali kewajiban mereka. Itu upaya itu namanya orang ya. Seperti kriminalitas itu tidak, gak mungkin menolah. Di negara manapun yang majunya kayak pun gak mungkin menolah kriminalitas. Itu namanya, ya namanya orang ya. Karena pita ini kan sebenarnya bukan sekedar pita, tapi ada nilainya seperti uang gitu kan. Pabrikan besar ini, dia berpikir seribu kali. Saya hanya dapat keuntungan sekian, tapi kalau ketahuan efeknya oh besar sekali gitu. Tapi bukan berarti terus kita tutup mata, enggak. Pada dasarnya pita cukai tidak boleh diperjual belikan dalam bentuk apapun. Pita cukai juga wajib dipasang di setiap botol binuman yang beralkohol untuk berolongan B dan C. Meski praktek mengakali kewajiban cukai ini sangat menguntungkan bagi sebagian pihak, ketegasan pemerintah dan kesadaran pelaku dunia usaha sangat diperlukan agar praktek-praktek seperti ini tidak terus berkembang. Untuk depan, terang setuju. Terima kasih sudah menonton!